Shalom sahabat IHK yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita memasuki Renungan Siang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pertolongan dan perlindunganmu. Di tengah-tengah pekerjaan kami, kami mau tetap terhubung dengan Tuhan, dengan kami masuk dan mengikuti Renungan Siang IHK. Urapanmu atas kami semua, demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, Renungan Siang IHK kali ini berjudul Keluarga Yang Bahagia. Yohanes 2 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, kita akan menyimaknya bersama-sama. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu, ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini adalah suatu cerita sejarah yang terjadi, yaitu di Kana yang terkenal dengan Pesta Perkawinan di Kana. Anggurnya habis, tetapi waktu itu ada Tuhan Yesus di tengah-tengah Pesta Pernikahan itu. Pesta Pernikahan ini adalah Pesta Pernikahan atau sebuah keluarga yang baru saja memulai kehidupan keluarga barunya. Tetapi sudah mengalami persoalan. Di situ ada Tuhan Yesus dan Ibunda Maria memohon kepada Tuhan Yesus untuk menolong persoalan ini. Singkat ceritanya, Tuhan Yesus ubah air biasa menjadi anggur yang sangat anis. Anggur itu bicara tentang kebahagiaan. Anggur itu bicara tentang damai sejahtera. Anggur itu juga bicara tentang keharmonisan di dalam keluarga. Karena itu, saudara-saudara, pada waktu kita melihat keluarga-keluarga atau mungkin bahkan kita sendiri, pada waktu kita masuk dalam perkawinan, pada waktu kita memasuki pesta pernikahan, seorang anak manusia, laki-laki dan perempuan dipersatukan oleh Tuhan, memiliki suatu cita-cita berkeluarga dan memiliki kerinduan supaya keluarganya bahagia, keluarganya mesra, keluarganya manis dan diberkati Tuhan. Namun tidak jarang, keinginan itu hanya sekedar keinginan karena tidak melibatkan Tuhan di dalam keluarga. Sebenarnya bahkan karena tidak melibatkan Tuhan di dalam keluarga, tidak jarang keluarga-keluarga Kristen tercerebrai. Keluarga-keluarga Kristen justru yang seharusnya harus tidak melawan perintah Tuhan. Tetapi yang terjadi justru malah melawan dengan ditandai banyaknya perceraian-perceraian di dalam keluarga Kristen. Tentunya hal ini di luar rancangan Tuhan. Tapi melalui satu renungan ini mari kita belajar. Apa yang terjadi di dalam keluarga Kana? Ada mujizat terjadi, ada kemesraan, bahkan ada anugrah. Dan keluarga ini tidak dipermalukan. Saya meyakini keluarga ini adalah keluarga yang bahagia. Sekarang kita akan melihat bagaimana kunci kebahagiaan di dalam keluarga. Kalau kita membaca di Yohannes Pasal yang kedua, ayat yang kedua, kita berkata, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini berarti di dalam keluarga itu harus mengundang kehadiran Tuhan di dalam keluarga atau rumah tangganya. Karena di dalam keluarga itu begitu amat sangat banyak persoalan yang terjadi. Ada orang yang masih egois, ada orang yang masih mengandalkan kepandainya, menunjukkan kepada pasangan hidupnya, tidak mau mengalah. Bahkan masing-masing keluarga besarnya saling menonjolkan diri. Pertuanya ingin ngatur di dalam keluarga. Dan kepala keluarganya juga ingin mengatur di dalam keluarga. Bahkan istilahnya ada suatu yang dikatakan seperti satu kapal tetapi dua nakoda. Saudara-saudara, kalau kita mengundang kehadiran Tuhan di dalam keluarga kita, maka Yesus itu menjadi nakoda di dalam keluargamu. Yakin dan percaya dalam nama Yesus, keluarga kita akan mengalami damai dan sejahtera. Itu yang dialami dan yang dilakukan oleh keluarga muda yang ada di kana, saudara-saudara. Karena itu, mari kita panggil supaya Yesus hadir di dalam keluarga kita. Dengan cara apa? Mari setiap hari, setiap malam kita adakan mesbah keluarga. Berkumpul sama anggota keluarga, lalu menyembah Tuhan. Ada puji-pujian, ada firman diberitakan. Saya percaya dalam nama Yesus. Engkau, keluargamu, keluarga saya menjadi keluarga yang harmonis dan bahagia. Lalu yang kedua, ada doa. Ayat yang ketiga dari Yohanes fasal yang kedua. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara-saudara, ini adalah sepertinya kalimat pemberitahuan. Tetapi sesungguhnya ini kalimat doa. Kenapa kok kalimat doa seperti hanya memberitahu? Saudara, tidak boleh lupa bahwa hubungan Yesus dengan Maria itu adalah sebagai ibu dan anak, sebagai anak dan ibu. Artinya hubungannya sangat dekat. Begitu ibunya ngomong, mereka kehabisan anggur. Walaupun Yesus berkata, waktuku belum sampai ibu. Tetapi Yesus pun mengerjakan apa yang Maria, yang ibunya rindukan atau inginkan dari Tuhan Yesus. Saudara-saudara, air diubah jadi anggur. Poin yang kedua, mari kita berdoa. Seluruh anggota keluarga kita kumpulkan, lalu kita menyembah Tuhan, maka Tuhan akan menjadi pengendali di dalam keluarga saudara-saudara. Dan yang ketiga, ayat yang ketujuh dari Yohanes fasal yang kedua, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini bicara tentang ketaatan. Taat kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan taat kepada pemimpin yang kelihatan. Tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan, ditandai dengan tunduk kepada pemimpin yang kelihatan. Ini yang sering dilupakan di dalam keluarga. Yang istri hormat kepada suami, anak-anak hormat kepada orang tua, orang tua mengasihi anak-anak. Ini satu hukum yang tidak boleh dipisah-pisahkan. Ketika ini kita kerjakan di dalam keluarga kita, ada ketaatan. Seperti Yesus memerintahkan para pelayan itu, untuk mengisi tempayan sampai penuh, lalu mereka mencedoknya, dan merasakan air itu, dan puji Tuhan, mujizat terjadi, air berubah jadi anggur. Karena itu tiga hal yang menjadi renungan, siang kita hari ini, mari kita kerjakan. Alami kehadiran Tuhan di dalam keluarga. Mari kita berdoa bersama dengan anggota keluarga. Dan yang ketiga, taat kepada Tuhan, ditandai taat kepada pemimpin, yang kelihatan di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak di surga, kami mengucap syukur, karena Tuhan telah mengajarkan kepada kami, bagaimana kami memiliki keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama berkata, Amin. Selamat beristirahat siang, selamat menikmati makan siang, dan juga selamat meneruskan bekerja dan beraktifitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam IHK.